Pemirsa Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 orang tersangka atas kasus korupsi komunitas Timah di wilayah IUP PT Timah terbuka sepanjang 2015 hingga 2022. Pihak Kejagung masih terus menggali keterangan dari saksi maupun tersangka untuk mengusut apakah ada pihak-pihak lainnya yang terlibat. Kami sudah menetapkan tersangka 16 orang dan HM ini merupakan tersangka yang ke-16. Saya harus bercerita sedikit tentang apa yang dilakukan oleh HM dari sisi modus operandinya. Ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh HLN. Jadi ini ada garis merahnya antara HM dan HLN. Mereka pertama-tama di tahun 2018 melakukan upaya pendekatan dengan orang-orang PT Timah, dalam bahasnya ada Direktur PT Timah yang sudah tetapkan tersangka. Mereka seolah-olah mau mengakomodir penambang-penambang ilegal yang ada di Bangka Belitung. Kemudian dari sana mereka melakukan suatu upaya pengumpulan orang-orang tambang dan membuat suatu semester. Nah dari hasil sewa-menyewa dengan semester, dari hasil komunikasi mereka dengan penambang-penambang ilegal, mereka membuat kesepakatan untuk membayar suatu CSR. Yang otabene CSR ini digunakan untuk kepentingan sendiri dan mengalir kepada HLN yang tersangka ke-15 kemarin yang kami tetapkan. Dalam waktu hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan, pasal-pasal yang kita sangkakan tentu pasal 2, pasal 3, undang-undang tidak bilang proksif. Tidak untuk kemungkinan ke depan juga bisa sangkakan dengan undang-undang TPPU seperti itu. Kita lihat dari jumlah kurgian yang begitu signifikan ya, 271 triliun tadi disampilkan oleh mbaknya. Tentu ini tidak cukup sampai disini. Nanti akan berkembang terus dan akan terus kami lakukan upaya-upaya penyidikan secara intensif. Siapa saja yang akan terlibat dan siapa saja yang berpotensi menimbulkan satu kurgian negara dan bersama-sama menyebabkan satu kurgian negara, tentu kami akan lakukan kesepakatan depannya. Kita sudah melakukan suatu pemeriksaan terhadap puluhan pt-pt yang bergerak disana, yang melakukan satu penambangan ilegal, 20-an ini. Kita lakukan suatu pemetaan, ya ternyata pt-pt itu sebagian besar juga dikendalikan oleh beberapa orang dan satu perusahaan. Nah ini yang kita lihat, ke depannya apakah ini akan kita perluas, tentu akan kita perluas. Apakah ke depannya kemungkinan korporasi pertama jauh dalam perkara ini, tentu saja seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!